Bismillahirrahmanirrahim Allah katakan Kamu saya perintahkan ibadah Berusaha untuk ikhlas Karena Allah tahu Tidak semua orang yang sholat itu sudah punya sifat ikhlas Tapi berusaha ikhlas Zakat berusaha ikhlas Infak berusaha ikhlas Cara terbaik berusaha ikhlas Jangan katakan saya ikhlas Itu cara terbaiknya Saya ikhlas Itu tanda pertama Imam Al-Ghazali belum ikhlas Kalau sudah mendapatkan keikhlasan berubah nama dari mukhlas Jadi mukhlas itu yang sulit disentuh oleh setan Iblis pun nyerah Jadi kalau Anda ingin membuat iblis nyerah Jangan katakan angkat tangan Berusaha untuk ikhlas Maka Anda menjadi mukhlas Kalau sudah mukhlas dibuat benteng sekitaran tubuh kita Sehingga iblis tidak bisa menggoda Depan, belakang, kanan, kiri silahkan saja Tidak bisa tembus benteng dalam bahasa Arab disebut dengan hijar Turun Quran surah ke-15 al-Hijar Ayat ke-40 Dilisan iblis sendiri mengatakan Illa ibadaka minhumul mukhlasin Bukan mukhlisin Mukhlas Nama itu mesti tahu Kadang-kadang juga nama sendiri pun tidak paham Coba antum Saya sering tanya Nama siapa? Gini, gini, gini Ustaz Fulan Apa artinya? Tidak tahu Tanyakan sama Papa Tanya pada Mama Jadi kalau kita pun ingin membuat nama Coba berikan nama yang maknanya penuh makna Dan di situ doa Kenapa Maryam diberi nama dengan Maryam? Ada harapan di orang tuanya Bahwa perempuan ini akan dekat dengan Allah Terjaga dari maksiat Pertama huwasannya Semua maknanya terkumpul dalam Mama Maryam Bikin Saya pengen anak saya dekat dengan Al-Quran Maka berikan nama Anak terpuji yang dekat dengan Quran Muhammad sahibul Quran Muhammad hamilul Quran Sesuai dengan namanya Perhiasan agama Yang berpaling dari segala hal Perhiasan zain Agama ad-din Zainuddin Berpaling dari segala hal Ah Ngaciro Misalnya 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 Contoh Jangan bahas yang lain Saya cahaya menaksirkan Taksiran Mama Betul Gak ada yang salah Perhiasan agama Yang berpaling dari segala hal Zainuddin Ngaciro Apa yang salah? Misalnya